Halo teman-teman assalamualaikum balik lagi di channel ku terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mau klik dan menonton videoku hari ini teman-teman apa kabarnya semoga teman-teman semua selalu sehat bahagia dimudahkan segala urusannya dan lancar selalu buat ibadah puasa untuk teman-temanku semua yang menjalankan ibadah puasa nah untuk video aku hari ini dimulai dengan menyetrika pakaian dulu jadi ini pakaian yang aku lipat di video aku yang kemarin ya jadi hari ini baru aku mau menyetrika dan untuk semua pakaian itu gak aku setrika ya aku hanya setrika pakaian yang dipakai untuk berangkat kerja seperti pakaian dinasnya pak suami ini terus baju-baju yang mungkin bahannya itu mudah kusut itu yang aku setrika ya tapi kalau yang biasanya dipakai di rumah itu aku gak setrika lagi nah ini sudah kelar jadi aku gak videoin semua ya ini juga ada Afika yang lagi bongkar-bongkar tas katanya dia mau lihat di dalam tas itu ada uang apa enggak karena dia mau beli coklat oke ini semuanya aku rapikan dulu ya dan lanjut ini aku sudah di dapur aku mau masak-masak untuk berbuka puasa jadi hari ini aku mau masak sayur labu siang wortel sama tempe itu aku masak santan ya kurang lebih tuh seperti lode gitu loh dan untuk bumbu halusnya aku pakai bawang merah bawang putih cabai keriting dan juga kemiri ini aku ulek aja ya karena gak terlalu banyak juga terus lanjut ya aku mau tumis bumbu yang tadi sudah aku ulek oh iya teman-teman jadi hari ini tuh aku juga bikin salad buah ya tapi aku gak videoin untuk di YouTube aku videoin itu untuk rilis Instagram ya karena ini waktunya sudah mepet makanya aku gak sempat lagi buat untuk video YouTube biasanya kan aku langsung record ya pakai dua kamera tapi hari ini gak sempat gitu oke ini untuk ulekannya atau cobek itu aku taruh air juga ya dan airnya itu aku masukin ke dalam teflon biar semua bumbu-bumbu yang melengket di cobek itu semua terangkat ya biar gak rugi gitu loh oke ini ya langsung aku pindahin ke dalam panci dan aku masukin wortel labu siang dan juga tempe kayak gitu aja ya nanti terakhir baru aku tambahin santan kaldu sama garam kayak gitu aja sih ini tuh beneran enak banget lanjut sambil menunggu sayurnya mateng ini aku cuci dulu ya peralatan yang tadi aku pakai untuk masak-masak biar siang langsung bersih terus ditunggu sebelahnya aku mau langsung goreng ikan dan untuk ikan yang aku goreng itu hanya empat potong gitu ya gak banyak nanti kalau habis baru digoreng lagi nah ini untuk sayurnya itu sudah hampir mateng ya jadi aku tinggal tambahin seasoningnya aja oke ini juga untuk ikannya sudah mateng langsung aku angkat aja kami untuk buka kuasa hari ini tuh ada ini aja ya teman-teman sayur lode dan juga ikan goreng Alhamdulillah ini tuh sudah nikmat banget tapi gak ada sambalnya oke teman-teman ini aku lanjutin videonya itu di keesokan hari ya di hari Minggu karena kemarin itu di hari Sabtu aku gak sempat ya untuk buat video selanjutnya lagi dan aku juga tuh gak videoin pas aku siapin takjil ya karena memang tuh waktunya sudah mepet sama Maghrib dan aku juga sudah buru-buru banget makanya enggak sempat lagi untuk rekam video gitu ya jadi teman-teman harap dimaklumi karena pas kemarin kan aku bikin salad buah itu loh makanya waktunya itu agak mepet dengan waktu berbuka puasa jadi seperti itu aku enggak sempat untuk rekam video lagi oke teman-teman lanjut ya tadi aku sudah buka spray-spray sarung bantal sarung guling semuanya sudah aku buka terus ini aku lihat itu cuacanya hari ini cerah ya teman-teman jadi karena aku mau ganti spray jadi sekalian aja untuk bantalnya itu aku mau jumur biar makin empuk tidur pun juga itu makin nyaman ya Nah ini untuk bantal-bantalnya langsung aja aku keluarin keluar mumpung lagi panas nih Oh ya teman-teman kalau yang mau samaan dengan bantal yang aku punya dan juga guling teman-teman komen aja ya nanti untuk link tokonya aku kasih di kolom komentar ini tuh bantalnya beneran bagus ya bantalnya empuk dan gendut gitu loh oke teman-teman ini aku tadi tuh sambil nyuci pakaian juga ya jadi sekarang aku mau langsung bilas-bilas pakaiannya dulu dan ini aku dibantuin sama pak suami biar pakaiannya cepat selesai karena setelah ini aku mau lanjut ke pasar dulu mau beli stok di kulkas ya karena untuk stok sayuran maupun ikan itu sudah hampir habis masih ada sedikit sih untuk ikan jadi aku mau stok lagi karena ini kan kebetulan di hari Minggu dan aku juga libur kerja jadi aku mau ke pasar aja untuk belanja beberapa stok gitu nah ini ya untuk pakaiannya tadi sebagian sudah aku jemur dan ini untuk sebagiannya aku apa ya ini aku rendam pakai pewangi pakaiannya teman-teman jadi aku mau remas-remas dulu baru lanjut dijemur pakaiannya nah ini kalau teman-teman ada ada yang nanyain kenapa nggak dikeringkan karena mesin pengeringnya itu rusak ya teman-teman jadi untuk pakaiannya itu aku nggak keringkan lagi di mesin cuci langsung dijemur aja seperti begini nah ini ya aku lanjut lagi menjemur pakaiannya oh ya teman-teman pada saat nonton video aku lagi ngapain nih semoga apapun yang teman-teman kerjakan hari ini berjalan dengan lancar dan puasa teman-teman semua juga berjalan dengan lancar ya amin nah teman-teman ternyata pas aku ke pasar itu hujan ya teman-teman ya ampun ini tuh pakaian semuanya langsung makin tambah basah dan ini diangkat sama pak suami dan pak suami juga pakai mantel jadi pas di pasar itu aku nggak videoin lagi karena memang hujan untung sebelum ke pasar itu aku sudah angkat bantal bantal ya teman-teman kalau sampai bantalnya tadi itu nggak diangkat nggak tahu apa yang terjadi sama bantalnya mungkin bantalnya sudah kembung dengan air gitu loh ya Allah Oke lanjut ya teman-teman ini tadi aku pulang dari pasar itu ini yang aku beli ya ada wortel ada tomat terus aku juga beli kentang toge kayak gitu ya karena untuk stok sayuran itu sudah pada habis di kulkas jadi ini langsung aku stok aja biar aku bisa semangat masak-masak juga ya untuk berbuka puasa maupun sahur nanti teman-teman masih semangat masak-masakan jadi kayak gini itu sudah mulai bingung ya teman-teman apa yang harus dimasak tapi walaupun masaknya selalu berulang ya udah aku masak aja yang penting orang rumah masih suka makan ya udah itu yang aku masak gitu loh Oke ini aku juga ada beli kangkung ya satu ikatnya 5000 terus itu juga ada tahu ada cabe keriting nah ini untuk kangkung langsung aku potong-potong aja biar nanti kalau mau masak itu ya tinggal dicuci gitu ya jadi untuk sayuran itu aku nggak cuci pas penyimpanannya nanti kalau mau dimasak baru dicuci terus ini ada juga sayur bunga pepaya dan ini ada sayur daun singkong yang sudah direbus itu harganya 5000 ya teman-teman dapat tiga bulatan kayak gitu Nah inilah stok sayuran yang aku beli hari ini sekarang aku mau langsung ya tutup food kontainernya dan siap dimasukkin ke dalam hulkas hai 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 terus lanjut ini juga tadi aku ada beli bawang merah ya teman-teman aku tuh beli setengah kilo harganya itu 18 ribu jadi sudah mulai turun nih daripada yang aku beli kemarin itu itu kan 20 ribu setengah kilo ya jadi sudah turun 2 ribu terus ini aku jadi ada beli pisang satu sisirnya itu 5 ribu lumayan bagus ya pisangnya dan harganya juga itu murah ada kemangi dan aku juga tuh beli kisnis ya karena aku mau bikin kue lumpur rencananya kayak gitu tapi nanti lihat bikinnya kapan belum tau juga lanjut lagi ini tadi pak suami juga beli air galon ya jadi ini aku tutup dulu untuk air galonnya terus aku mau bersihkan ikan dulu jadi ini aku beli ikan ini harganya itu 50 ribu terus aku juga beli ikan teri basah harganya 10 ribu ini aku cuci bersih dan disimpan juga ke dalam food container ya dan dimasukin ke dalam freezer tapi untuk ikan yang di wadah pink itu gak aku masukin ke dalam food container ya teman-teman karena untuk food container yang aku punya itu sudah habis gak cukup lagi jadi aku simpan itu di wadah pink kayak gitu aja gak apa-apa nanti juga bakalan dimasak secepatnya gitu ya biar kulkasnya itu gak bau amis nah ini aku lihat untuk es batunya itu sudah keras ya yang dicetakan ini jadi aku mau pindahin ke dalam box ya atau kotak yang isian es batu gitu biar aku mau isi ulang lagi untuk esnya dan stok es batu itu banyak ya kalau mau dipakai kan tinggal dipakai aja sudah ada stok kayak gitu nah ini ya langsung aku masukin air ke dalam cetakannya oh iya teman-teman semoga gak bosan ya video aku hari ini tuh lumayan panjang 14 menit lebih karena kemarin itu kan aku upload videonya tuh hanya pendek makanya kali ini tuh ya aku usahin bikin yang agak panjang gitu biar teman-teman suka ya karena video aku yang kemarin itu kan agak pendek ya itu view-nya dikit banget teman-teman itu gak nonton gitu loh padahal akunya udah semangat untuk upload video tapi yang nonton itu hanya sedikit jadi yaudah hari ini aku usahin untuk bikin video yang panjang semoga teman-teman suka dan ada hal-hal baik ya yang bisa teman-teman ambil dari video yang aku share hari ini nah lanjut ini untuk piring-piring yang sudah aku cuci sejak sahur tadi ini langsung ya aku simpan pada tempatnya masing-masing karena sudah kering juga ya terus untuk di atas meja makan aku bersihkan dulu ini aku lap-lap pakai mister muscle biar gak ada bau-bau amis gitu biar bersih dan wangi terus lanjut ke ruang tamu ini aku juga mau lanjut sapu-sapu ya jadi hari ini tuh aku hanya sapu-sapu aja di area ruang tamu ruang tengah dan nanti aku mau pel itu di dapur aja ya karena di dapur itu yang cepat banget kotor gitu loh cepat banget berminyak untuk lantainya makanya sekarang dapur yang aku pel aja nanti untuk ruangan yang lain menyusul biar hemat tenaga ya apalagi kan sekarang puasa jadi jangan paksain untuk kerja-kerja terus jadi harus ada istirahatnya juga dan ini tuh debunya tuh banyak banget ya teman-teman apalagi kotoran cicak itu kotoran cicak itu banyak banget itu gak tau dari mana ya padahal kalau aku sambil duduk sambil lihat-lihat di dalam rumah tuh gak kelihatan gitu loh untuk cicaknya tapi pas beberes kayak gini tuh bener-beneran tuh muncul ya untuk kotoran cicak di lantai jadi ini langsung aku sapu-sapu terus ini aku sudah lanjut sapu ya di bagian dapur di bawah kolong dapur juga bawah kolong meja itu aku sapu-sapu biar gak terlalu debu kalau kotoran yang ada juga tuh biar gak menumpuh di situ ya teman-teman dan setelah ini aku mau lanjut belantai nah teman-teman ini tuh apa ya aku pelangsung ya sekalian dengan kamar yang di belakang tapi aku belum pasang spray pasang spraynya itu nanti mungkin sore ya setelah waktu berbuka karena setelah beberes ini tuh aku mau lanjut nanti dengan masak-masak buat berbuka puasa tapi aku apa ya buat videonya tapi gak gabungkan dengan video yang hari ini ya teman-teman oke teman-teman segi dulu untuk video aku kali ini wassalamualaikum dadah dadah selamat menikmati selamat menikmati